Sudah lundu aset milik pemerintah Aceh yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, saat ini kondisinya tidak difungsikan dan terbengkalai. Kedua bangunan tersebut yaitu Coolstoric dan pabrik tepung ikan yang berada di kawasan pelabuhan perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh. Komisi 2 DPRA selasa 18 Juni 2019 melakukan kunjungan ke kedua bangunan tersebut untuk melihat kondisinya. Karena keduanya dibangun dengan dana APBA, tapi saat ini tidak memberi dampak kepada masyarakat. Bahkan di pabrik pengolahan tepung ikan, beberapa bagian mesinnya sudah hilang. Yang satu memang yang Coolstoric sedang dalam proses penjajakan. Sudah ada tipe nilai dan mungkin dalam waktu dekat akan ada pelelangan untuk melihat siapa yang berminat di dunia orang. Itu kalau yang pabrik tepung ikan ini kita lihat, ternyata kondisinya dari tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah difungsikan, bahkan sebagian mesin-mesinnya sudah hilang. Kita lihat dari kondisi bangunannya memang tidak ada yang praktikan sama sekali. Jadi saya pikir ini program yang sia-sial. yang tidak ada yang merugikan pemerintah Aceh. Harusnya ketika pembangunan pemerintah ini dibuat dengan perencanaan yang benar-benar mencapai layaran itu ya, tentunya ada perencanaan-perencanaan yang dianggap bisa menguntungkan pemerintah Aceh. Tapi ternyata hari ini sudah rugi, nah harusnya ya gubernur dalam hal ini harus mengambil kebijakan lah, mengevaluasi dan kemudian menambil tindak lanjut terhadap bangunan ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV